Siti Angiografi Angiografi merupakan suatu teknik pecintraan medis untuk memvisualisasi bagian dalam atau lumen dari pembuluh darah dan organ-organ dalam tubuh manusia, terutama arteri, vena, dan ruang-ruang jantung. Angiografi biasa dilakukan dengan memasukkan zat kontras ke dalam pembuluh darah. Siti Angiografi menghasilkan gambar detail pembuluh darah dan jaringan di berbagai bagian tubuh. Pemindaian kemudian dilakukan saat kontras mengalir melalui pembuluh darah ke berbagai organ tubuh. Indikasi pemeriksaan Siti Angiografi diantaranya, pecah pembuluh darah yang menyebabkan perdarahan pada organ dalam, perubahan kondisi pembuluh darah yang disebabkan oleh cedera atau kerusakan organ, Pembuluh darah yang terhubung dan menyuplai darah ke tumor, Atresklerosis atau penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri yang dapat menyebabkan penyakit jantung koronal, strok, dan penyakit arteri perifer. Aneurisma atau pembesaran pembuluh darah pada satu area tubuh seperti otak atau pembuluh darah besar aorta. Emboli paru atau penyumbatan pembuluh darah arteri yang menyuplai darah ke paru-paru. Penyumbatan aliran darah ke ginjal. Kontraindikasi dari pemeriksaan Siti Angiografi adalah, Yang pertama, hamil, sedang menyusui atau tengah merencanakan kehamilan. Yang kedua, memiliki alergi, terutama alergi terhadap cairan kontras. Yang ketiga, gangguan pembuluhan darah. Yang keempat, diabetes atau penyakit ginjal. Yang kelima, memiliki perangkat bantuan yang tertanam di dalam tubuh seperti ring jantung, implant koklea, atau alat pacu jantung. Prosedur Pemeriksaan Pasien diminta memakai jubah khusus dan melepaskan semua barang berbahan metal seperti jam tangan dan perhiasan. Lalu pasien akan diminta berbaring di meja pemeriksaan yang dapat bergerak naik turun dan maju mundur. Pasien juga akan menggunakan pewarna khusus yang disebut dengan kontras yang membantu meng-highlight bagian tertentu dari tubuh. Media kontras yang diberikan ini dapat berupa oral ataupun injeksi, rasanya seperti hangat atau seperti rasa logam di mulut. Setelah pasien merasa nyaman, operator akan meninggalkan ruangan untuk mengontrol prosedur dari ruang kontrol. Operator dapat melihat, mendengar, dan berbicara kepada pasien melalui intercom dan celah jendela. Pasien akan diminta untuk menahan nafas dan meja pemeriksaan akan bergerak menuju scanner dan berputar mengelilingi tubuh. Pasien mungkin akan mendengar suara seperti buzzing, clicking, atau wearing. Paparan radiasi pada CT scan adalah dalam jumlah minimal. Dosis tergantung pada jenis pemindaian yang akan dilakukan dan akan selalu dipilih dosis serendah mungkin, sambil mengastikan bahwa kualitas gambar yang dihasilkan bagus dan dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis yang akurat. Mesin-mesin terbaru sudah membutuhkan dosis yang rendah daripada yang digunakan sebelumnya. Risiko karena penyakit dasar yang telah ada secara medis tentu lebih besar daripada risiko dalam pemindaian. Namun tetap saja, melakukan CT scan ini harus sesuai dengan indikasi. Media kontras berbahan dasar iodium yang juga dapat menyebabkan alergi. Pasien harus memberitahu dokter apabila mengetahui dirinya memiliki riwayat alergi dengan bahan kontras ataupun iodium. Pasien dengan DM atau penyakit ginjal memerlukan perawatan khusus karena ginjal terlibat dalam penyaringan iodium dari aliran darat. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan biasanya antara 10 sampai 30 menit. Jika ada instruksi khusus yang perlu dilakukan sebelum CT scan, maka instruksi tersebut akan dikirim sebelum jadwal CT scan. Setelah pemeriksaan selesai, pasien dapat segera melakukan aktivitas normal. Jika pasien diberi kontras, akan ada instruksi khusus seperti pasien harus menunggu beberapa saat untuk memastikan kondisi pasien dalam keadaan baik setelah pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, pasien diminta untuk minum banyak air putih untuk membantu ginjal membersihkan bahan kontras dari tubuh. Kemudian, dokter spesialis radiologi akan membaca hasil pemeriksaan dan mengirim hasilnya ke dokter pengirim. Biasanya kurang dari 24 jam.